Oke Bro ketemu lagi bersama saya jadi untuk video kali ini kita akan nge-review ya sebuah speaker ya speaker yang mana ini adalah speaker sangat mengerikan ya dengan posternya gepeng dengan berat sekitar lima kilo lebih disini tertulis Whelan ya engineering Q Jester kit CT modelnya enggak tertulis disini dengan posisinya gepeng ya ini apa namanya kemarin ya plastik ABS ya ya plastik ABS enggak piber ya kalau piber kemarin kita udah pernah coba piber alhasil bunyinya kurang bagus ini udah pernah dipakai di atas mobil Patwal ya ini Ori dari USA ini ada keterangannya disini asli di sini ada tertulis SA40 ya kelihatan enggak SA40 Low Pro ya ini adalah Whelan Low Pro SA40 dia menggunakan magnet abu-abu ya dia pakai magnet abu-abu terus sangat kokoh ya Nah kemarin aku juga pernah ngecoba yang piber sama dengan plastik ABS yang yang original dari Low Pro dari Whelan ya itu sangat beda kalau yang ini suaranya agak lebih melenting ya Nah kalau yang piber yang cetakan itu mirip bunyinya itu dengan ini ya getarannya tuh lebih mendem dia kayak alem tapi kalau ini enggak dia melenting dan kita ketek-ketek disini juga bagus bunyinya ya nih untuk penampakannya seperti ini di sini ada untuk eh apa namanya magnetnya di sini speakernya ya dan ini untuk testnya kita akan coba menggunakan ini dulu ya siren eh CJB dulu karena kalau pakai Whelan sama Whelan itu enggak ada puluhnya ya otomatis semua yang ada di sini sakit kepala ya kita ngambil CJB dulu Oke kita akan pakai CJB ini ya yang biasa nih ini masih apa namanya masih pakai bungkus ya kita letakkan di sini nggak papa kita akan coba copot dulu ya udah pernah dibuka juga ini kita pasangin aja di sini udah bunyi klik berarti ya seperti biasa kalau udah bunyi klik itu berarti udah terpasang dengan baik terus kita terus kita ini ya kita pasang ya hijau untuk speaker kelihatannya kita lebih tinggi ini gitu kelihatannya oke speaker untuk yang warna hijau ya nanti kita akan coba juga dengan Whelan ini ya inject aja karena kalau pakai Whelan yang Epsilon atau yang HS wah berabe loh di sini merah sama merah ya bukan oke merah sama merah jangan sampai jangan-jangan-jangan ini oh enggak kirain udah on abis dah oke merah hitam sama hitam ya udah terpasang dengan baik tuh sudah terpasang ya baru kita cobain ya di kamu tuh tuh kan bunyinya juga juga dengar peng tuh nah di plomo segini sudah sangat kencang ya ini untuk lampu gila keras cuy dia gimana ya bunyinya nah kalau kayak gini dia nggak keluar bunyinya aslinya ya tuh kalau di di atas dari 15% kalau di atas dari 15% dia akan keluar bunyinya aslinya ya tuh nggak sampai pul kita coba pul ya wah bergetar dong seluruh isi disini bergetar nggak usah dah nah itu untuk yang CJB ya kita akan coba lagi yang pakai siren Whelan semoga Whelan nggak kepencet HF-nya ya kalau kepencet HF-nya mampus dah aku aku kurang ini juga sih paham juga dengan yang inject ini karena dia baru kemarin baru sampai kita akan coba pakai itu ya kalau Whelan sudah sudah pasti nggak ada polumenya kita sampingin dulu tapi kalau kita mau pindah kayak gini nggak masalah kita akan arahin ke situ eh nah kayak gitu aja jadi ini kelihatan nggak nih oh kelihatan ya kita akan coba pakai ini tuh kelihatan nggak kelihatan ya pastinya dong nggak mungkin nggak ntar ini nah ini juga nggak pakai polumenya full-full aja tapi mau cobain mau apa nggak seperti biasa seperti biasa hijau ingat ya hijau sama hijau itu buat speaker dimana-mana nih di di sini sih pasti hijau buat speaker disini kalau warnanya sama kita pasangin aja dulu oke udah terpasang ya hitam kita pasang semoga nggak kepencet nih sakit linknya tuh oh ini jam pagi kalau malam bah bahaya tuh langsung hidup lagi tuh ya langsung hidup ya emang on-off nya nggak ada cari pencetannya horn ya yep wire siren kontak wah tuh kan nggak ada polumennya boy nggak ada polumennya ini ini takutnya kita cari yang mode-nya ini mode-nya mana ya di scan hf yep wire wire takutnya aku nggak bisa nget hentikan ini ya ya coba ini eh tuh kan keras banget dah hmm 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 yaudahlah keras banget masalahnya di dalam rumah dengan bunyi-bunyi seperti ini mungkin yaudahlah mungkin kalian udah ee paham ya dengan ee speakernya bunyinya dia bisa dipakein di 100W ya 100W 100W nggak masalah yang penting dia nggak kurang dari 100W ini adalah Valen Low Pro-nya jadi tidak boleh untuk yang di bawah 100W kalau 60W siap-siap kalian ee kerusakan pada amplinya ya bukan dari speakernya tapi dari amplinya kalau bisa minimal banget ya itu adalah Willen inject seperti ini atau lebih bagusnya itu harus dari Willen juga karena lebih compatible suara kekuatannya itu lebih murni ya gitu oke oke sampai situ aja daripada aku sakit telinga dan congekan nantinya oke sampai jumpa lagi di next episode untuk kalian yang mau beli siren dan yang lain bisa kalian di kunjungi di IG Sturbo Siren Kalimantan yang mau langsung datang bisa langsung ke toko ya bisa nego di situ oke sampai jumpa lagi di next episode bye bye